Sementara itu, pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show atau Imos 2022 memasuki hari terakhir. Sepeda motor listrik terus menyita perhatian pengunjung. Dalam pameran yang digelar di JCC Senayan sejak 2 hingga 6 November, tak kurang ada 25 merek yang hadir. Seiring perkembangan teknologi, lebih dari separuhnya atau sebanyak 14 diantaranya adalah sepeda motor listrik. Maka tak heran jika pada pameran kali ini sepeda motor listrik paling sukses mencuri perhatian pengunjung. Apalagi para produsen terus mengembangkan teknologi dan fitur sepeda motor listrik untuk memanjakan pengguna dan tentunya hemat biaya. Motor listrik terus mengalami perkembangan mulai dari jumlah fitur, teknologi dan juga inovasi yang dihadirkan. Namun yang menjadi kendala bagi para konsumen dan juga pengguna adalah sarana yang disediakan. Meski demikian, ada kendala, yaitu soal infrastruktur pengisian daya ulang baterai sepeda motor listrik. Hal ini jadi pertimbangan calon konsumen. Karena masih baru ya mas ya, jadi mungkin kendalanya pengecasannya aja sih yang masih terbatas. Ini juga kan mungkin infrastruktur atau sarana pengecasan juga minim mungkin punya harapan gak bu untuk nanti apa yang diharapkan. Kalau bisa tersedia sih mau-mau aja ya. Pertimbangan juga mas ya, karena untuk yang pertama tentu jarak tempuhnya ya, karena dengan kendaraan listriknya tentu ada terbatasan kan, rata-rata sih antara 70 sampai 100 kilo. Tentunya dengan keterbatasan jarak ini kita juga membutuhkan infrastruktur ya, tentunya untuk pengecasan di tempat umum, kayak gitu sih. Pada hari terakhir, yaitu hari ini, penyelenggara pameran yaitu Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI menargetkan ada 2.000 unit sepeda motor yang bisa terjual. Ramaditya Domas dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta.